Halo teman-teman untuk simamapoltexcamkes.go.id tahun 2021 pada video kali ini kami akan sedikit memberikan informasi singkat mengenai tata cara pendaftaran di sistem simamapoltexcamkes.go.id video ini kami buat dari hasil tangkapan layar waktu kami melakukan uji coba sistem simama jadi mungkin tidak sama persis dengan sistem yang live sekarang tapi akan memberikan gambaran kira-kira kurang lebih seperti apa dalamnya sistem nanti mungkin akan ada beberapa penyesuaian setelah sistem sudah live teman-teman tapi sepertinya akan memberikan informasi data apa saja yang perlu diisi apa yang harus diundah kurang lebih sama begitu mari kita coba teman-teman terlebih dahulu untuk kalau mendaftar sekarang silahkan buka di simamapoltexcamkes.go.id seperti sudah nampak di layar teman-teman ya kalau sudah kemudian silahkan klik buat akan dulu nanti akan ada panduan-panduan secara pendaftaran silahkan dibaca semua dari awal sampai akhir ini urut-urutan pendaftaran di sistem teman-teman harus membaca semua terlebih dahulu kalau sudah yakin dan silahkan baca klik setuju dan lanjutkan maka nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi data-data seperti nampak di layar teman-temannya data nama sesuai ijazah terakhir jenis kelamin kemudian tempat lahir nomor HP teman-teman kemudian email aktif pastikan emailnya nanti belum pernah digunakan untuk daftar di sistem selama ini ya karena email hanya bisa digunakan sekali kalau teman-teman sudah merasa trafasar buat email baru lagi kemudian alamat masukkan alamat teman-teman saya isi Yogyakarta misalnya alamat saya nah kemudian nama pengguna itu nanti digunakan untuk teman-teman login ya jangan sampai lupa misalnya nama pengguna saya password juga jangan sampai lupa semudah teman-teman mengingatnya password apa gitu ini nanti digunakan terus untuk login ke sistem kemudian masukkan kalau sudah yakin silahkan klik OK kalau ternyata username saya sudah pernah dipakai saya ubah username dulu bagaimana username yang belum pernah dipakai mungkin validasi lagi nah kalau sudah berhasil akan seperti nampak di layar teman-teman ya kemudian kalau sudah masuk menggunakan nama pengguna tadi kita buat masukkan juga password yang tadi kita buat di awal kemudian klik masuk silahkan pilih lokasi kampus teman-teman nanti bisa memilih maksimal 3 pilihan prodi di masing-masing poltex bisa berbeda poltex bisa sama bisa bela tapi harap jika pilihan kampus ini pilihan prodi ini nanti akan menjadi pilihan lokasi ujian teman-teman jadi kalau pilihan satunya Jogjakarta pilihan pilihan 2 nya Jakarta 2 kemudian nanti misalkan pilihan 3 nya Surabaya berarti lokasi ujian saya diantara itu bisa memilihnya antara Jogjakarta, Jakarta 2 atau Surabaya kalau teman-teman sudah yakin kemudian klik simpan harap diingat nanti kalau sudah dipilih tidak bisa diubah ya teman-teman ya jadi harus yakin dari dahulu nah nanti pilihan tadi muncul sebagai pilihan lokasi ujian disini bisa teman-teman pilih misalnya saya memilih lokasi ujiannya di Jogjakarta kemudian klik simpan lokasi ujian validasi lagi teman-teman sudah yakin baru disimpan karena sudah tidak bisa diubah teman-teman ya nah ini tagiannya untuk bisa login teman-teman harus melakukan pembayaran terlebih dahulu oke mari kita lakukan pembayaran dulu untuk bisa melancarkan kelepasan berikutnya nah kalau sudah ada pembayaran halamannya akan berubah menjadi data input data seperti ini teman-teman data pribadi, data orang tua, wali, data sekolah kita masukkan data pribadi terlebih dahulu silahkan diisi sesuai data teman-teman ya kemudian klik simpan kalau sudah kita dilanjutkan kelepasan data orang tua ter noget otherwise kita melakukan masalah bisa mengekalkan yang membahang melihat nuestras tabun yang udah warna kita yang baru harus mengekalkan kita Ma裏 teman-teman kita 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 jumlah tangguar sudah ada keterangan di sebelah samping kirinya tadi ada contoh jumlah tangguar silahkan dihitung ada keterangannya itu ayah ibu tergantung kondisi teman-teman ya silahkan disesuaikan saja kemudian klik simpan dan lanjut ke data sekolah NPSN silahkan dicari data sekolah teman-teman kemudian kalau sudah klik simpan lagi teman-teman bisa memeriksanya kalau sudah yakin bisa lanjut ke tahap selanjutnya jadi bisa di preview isiannya sudah sesuai atau belum kalau sudah yakin lanjutkan ke tahap selanjutnya ada pilihannya periksa lagi ya kalau lanjut oke ini teman-teman diminta untuk melakukan unggah rapot pertama ada suatu penyataan ada di formatnya di induk format penyataan ada di yang berwarna hijau teman-teman dilihat di bawah penyataan ke asli dan rapot ini menyatakan bahwa teman-teman memang menyatakan bahwa rapot yang di upload memang sesuai ya teman-teman ya Oke mari kita lakukan unggah template-nya itu download dulu kemudian di isi dan di unggah kemudian upload rapot masing-masing semester nah ketentuannya bisa dibaca teman-teman di sebelah atas itu hanya bisa file format PDF dan maksimal ukurannya kalau sudah kemudian lanjut ke pengisian nilai rapot ketentuannya ada di atas teman-teman dibaca terlebih dahulu ketentuan nilai rata-ratanya rata nilai matematika semuanya sudah ada ketentuan dibaca terlebih dahulu sebelum lakukan pengisian agar nanti teman-teman tidak salah dalam lakukan pengisiannya kalau sudah yakin benar kemudian klik simpan ini nanti masih bisa kita review kalau teman-teman ini bisa berita lagi kalau enggak lanjut ke tahap selanjutnya tahap selanjutnya di unggah foto silahkan unggah foto teman-teman ketentunya sudah ada di sebelah kiri cara fotonya apa dan cara membahas seperti apa bisa disermati di sebelah kiri itu teman-teman ya oke bisa disesuaikan kalau sudah klik simpan lagi nah kurang lebih lanjutkan seperti ini datanya data masih bisa diubah dengan klik ubah foto ubah data diri atau klik ubah data sekolah masih bisa disesuaikan kalau teman-teman sudah yakin kalau tidak ada yang mau diubah bisa klik yang di bawah ini buat teman-teman menyatakan bahwa data memang benar dan siap dikirim kalau sudah disentang berarti teman-teman sudah tidak bisa mengubah datanya lagi ya kalau belum sesuaikan terlebih dahulu kalau sudah yakin oke langsung dilanjutkan kita berikutnya dan mencetak kartu ujiannya nanti tampilan kartu ujian kurang lebih seperti ini mungkin akan ada sedikit penjuan setelah di live kan tapi kurang lebih seperti ini teman-teman bisa klik untuk print ataupun di save as pdf tampilan kurang lebih seperti itu teman-teman seperti itu teman-teman mungkin gambarannya pendaftaran di si mama semoga bermanfaat terima kasih